Bayangkan saja, bahan bakar yang biasanya hanya berkisar 4.500 per liter, di desa ini dijual dengan harga 20.000 rupiah per liter. Berjalanan saya kali ini berlanjut ke desa Longnawang, Kecamatan Kayan Hulu. Desa Longnawang ini merupakan salah satu desa di Kalimantan yang bersebahan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Tak heran, kebutuhan pokok yang dijual di sini pun harganya sangat mahal. Selain karena alasan lokasi yang sangat jauh dari kota, beberapa kebutuhan pokok masyarakat di desa ini pun didapatkan dari Malaysia. Tidak hanya kebutuhan pokok, kendaraan seperti mobil ataupun motor yang berkeliaran di desa ini bernomor polisi Malaysia, yang berarti pembelian dilakukan di Malaysia. Di salah satu warung di desa ini juga menyediakan tempat pendukaran uang ringgit Malaysia. Saya jadi penasaran, pengen mencoba mendukar uang. Nah di sini selain bisa melakukan transaksi dengan membeli pakai duit ringgit, kita juga bisa luker duit rupiah dengan duit ringgit ya ibu ya. Ini berapa nih satu ringgitnya sekarang? Satu ringgitnya tiga ribu. Tiga ribu, oke saya tetap 50 ribu ya ibu ya. 16 ringgit, dapatnya 16 ringgit, dapatnya 16 ringgit, 48 ribu. Bayangkan saja, bahan bakar yang biasanya hanya berkisar 4.500 per liter, di desa ini dijual dengan harga 20 ribu rupiah per liter. Bahkan bahan pokok seperti gula dijual dengan harga 23 ribu per kilo. Gula dari Malaysia juga, kalau dibandingin sama Indonesia gitu kok lebih murah di sana, beli di sana. Kalau kita ingat, apa, mengikatkan ringgitnya memang agak murah. Tapi dikalikan dengan rupiah, rupiah ini terasa mahal. Oh terasa mahal di Malaysia, beli di Malaysia terasa mahal. Tapi itu kalau misalnya digabung sama transportasi, kalau dari Indonesia gitu-gitu, lebih pengeluarannya lebih banyak. Ya lebih banyak juga Indonesia. Indonesia lebih banyak Indonesia. Akibat mahalnya transportasi dan jauhnya jarak menuju kota, menyebabkan masyarakat desa Longnawang pun mengantungkan hidupnya kepada Malaysia. Sini nih pasar tradisional di Longnawang. Pasarnya simpel banget. Ibu, ini belanjanya tiap hari di sini? Kadang dia tiap hari, kalau kuasa bagus, kadang dua hari semuanya. Sekali, jadi ini istilahnya pasar keliling ya. Jadi Ibu keliling dari tadi? Ini jualnya pakai rupiah apa? Pakai ringgit nih, Bu? Pakai rupiah. Rupiah semua? Iya. Rupiah semua? Hasilnya dari mana, Bu? Harganya memang jauh berbeda dari yang ada di kota-kota besar. Untuk satu ikat sayur saja dijual sampai 5 ribu rupiah per ikat. Nah tadi kan pakai rupiah juga bisa, saya mau coba ini. Pakai ringgit boleh nggak, Bu? Iya boleh. Saya mau ini, ini berapa nih kalau di ringgit? Memang 5 ribu rupiah. 5 ribu rupiah. Kayak ini sama ini. Berapa nih, Bu? 2 ribu rupiah. 10? 10? Oke, ntar. Oh mana, lihat dari rumah kamu. Tada! Ini dia uang ringgitnya. Jadi masih berlaku nih, walaupun di Indonesia. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju desa perbatasan. Seperti apa ya kondisi masyarakat di sana? Curah hujan di sini cukup tinggi. Sekali saja ditimpah hujan, akibatnya jalanan tanah ini pun. Lokasi yang akan saya tujuh hari ini adalah Kem Tapak Mega. Masyarakat yang tinggal di perbatasan biasanya keluar masuk Malaysia dengan mudah. Namun sejak pertengahan September lalu, pihak Malaysia menutup akses jalan menuju Kem Tapak Mega. Hal ini membuat masyarakat Indonesia di perbatasan kesulitan memperoleh barang-barang yang biasa mereka dapatkan dari Malaysia. Nah, sekarang kita sudah tiba di perbatasan. Sebelah sana itu adalah bagian Indonesia, Kalimantan Timur. Dan di sebelah sana, Malaysia, Sarawak, Malaysia. Nah, di situ kita ada pos pengamanan batas wang nawang. Kita minta kembali yuk.